Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan dan Badan Otorita IKN Nusantara terus melakukan koordinasi mengenai pembangunan sektor transportasi di IKN Staf Ahli Hubungan Kelembagaan Bapenas sekaligus Ketua Kelompok Kerja, Hukum dan Kelembagaan Pemindahan IKN Kementerian PPN Otorita IKN Nusantara Diani Sudiawati mengatakan termasuk rencana pembangunan bandara PPIP Sedangkan untuk transportasi darat, pembahasan masih membahas sejauh mana prioritas yang didahulukan antara roadbase atau railbase Dikutip dari akun resmi Kementerian PUPR di sosial media untuk mempermudah lintas penduduk di kawasan inti pusat pemerintahan sejumlah mode transportasi akan dibangun, salah satunya bandara ini Ada pun perencanaan mode transportasi publik di KIPP IKN ialah kereta bandara Moda Raya Terpadu atau MRT, Lintas Rel Terpadu atau LRT, Bus Raya Terpadu atau BRT Ini diperuntukkan untuk koridor subblok pemerintah dan bus pariwisata pada area pariwisata Menurut salah seorang pakar transportasi, Joko Setijoarno menyampaikan bahwa hal utama di sektor transportasi ialah membangun akses menuju fasilitas transportasi tersebut Maka pemerintah harus membangun berbagai akses dari dan ke fasilitas transportasi tersebut di tahap awal Ada pun terkait soal bandara PPIP Indonesia ini memang sudah seharusnya memiliki fasilitas tersebut Hal tersebut berkaca pada tingkat mobilitas kepala negara yang tinggi Maka diperlukan bandara yang khusus artinya tidak digunakan untuk komersial Namun untuk mengantisipasi belum adanya bandara PPIP di IKN Nantinya presiden dan wakil presiden dapat menggunakan bandara sepingan Maka akses menuju bandara tersebut harus mulai disiapkan Sebelumnya wakil kepala otorita IKN Doni Rahajo mengatakan Saat ini investor di sektor transportasi menjadi prioritas utama yang dikejar pemerintah Selanjutnya investor yang masuk, high priority untuk dikejar ialah sektor pendidikan dan lifestyle facility Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi juga sudah melakukan kunjungan kerja Langsung ke lokasi yang bakal dibangun dermaga wisata dan bandara PPIP Yang berlokasi di IKN Usantara Kalimantan Timur Dalam tingjauan tersebut juga dihadiri oleh anggota DPR RI Komisi 5 Dr. Irwan Dan Direktur Jenderal Perhubungan Kementerian Perhubungan Laut Arief Toha Menteri Perhubungan Budi menjelaskan kunjungan kerja Menteri Perhubungan ke IKN Merupakan bagian dari langkah Kementerian Perhubungan Menyiapkan perencanaan pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana transportasi di IKN Yang menjadi salah satu program prioritas pada tahun 2023 ini Sejumlah infrastruktur transportasi akan dibangun di IKN Yaitu dermaga wisata, bandara PPIP, dan transportasi ramah lingkungan Dia menambahkan dengan jarak dan waktu tempuh yang tidak terlalu jauh di antara punggur dan balikpapan Akan memudahkan aksebilitas kedua daerah Menteri Perhubungan melakukan peninjauan lokasi bakal bandara PPIP Yang akan digunakan untuk melayani tamu-tamu kenegaraan yang akan berkunjung ke IKN Menteri Perhubungan menjelaskan tengah melakukan koordinasi dengan TNI Angkatan Udara Kementerian PUPR, dan berbagai pihak lainnya untuk menetapkan satu lokasi dari beberapa alternatif lokasi yang diajukan Dirjen Perhubungan Udara Novi Rianto mengatakan Bandara ini digunakan untuk melayani kepala negara beserta tamu-tamu negara yang sifatnya PPIP Tidak diperuntukkan bagi penerbangan reguler Bandara yang akan didesain sangat fungsional ini akan dikelola secara bersama dengan dua bandara lain Yakni Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Sepingan yang dikelola Angkasa Pura I Dan Bandara Aji Pangerantu Menggung Pranoto, Samarinda yang dikelola Kementerian Perhubungan Menurutnya, tujuan pengelolaan bersama tersebut adalah agar segegrasi untuk penumpang yang sifatnya bisnis Penumpang yang sifatnya VIP untuk kebutuhan negara Dan penumpang serta logistik-logistik bisa terkoneksi dengan kota-kota besar di seluruh Indonesia maupun dunia Pembangunan bandara VIP ini sebenarnya sangat fungsional dan tidak membutuhkan lahan yang luas Ada pun rencananya, bandara ini akan dibangun di atas lahan seluas kurang lebih 325 hektare Terima kasih telah menonton!